Nah ini mancak, ini mancak, mancak Hop, boom, boom Halo semuanya, kembali lagi di vlog Danik Dan kali ini kita mau unboxing plus review ini Namanya Xiaomi Mijia 360 Electric Scooter atau mungkin bisa kita bilang Autopad ya, cuma bedanya dia pakai listrik Dan ada remnya Ini dusnya keren banget Dan gue beli ini di Shopee harganya sekitar 6 jutaan Ya agak mahal sih sebenarnya Maksudnya kan 6 juta Kenapa gak beli motor bekas aja gitu ya Tapi gue beli ini ada tujuannya Karena gue kan kebetulan kontrakan gue sempit Cuma bisa buat satu mobil doang Nah mobil yang lain itu gue selo parkiran Di belakang rumah Agak sedikit Lumayan lah 5 menit kalo jalan kaki lah ya Maksudnya biar kalo gue ngambil mobil tuh cepet Gue pake ginian Terus nanti kalo udah sampe Ngambil mobil ya Dilipet dimasukin ke dalam mobilnya Tadinya pengen beli yang kayak Segway gitu Yang rodanya 2 di kanan kiri Tengahnya ada tiangnya gitu Tapi kalo dipikir-pikir Gue sih bisa pakenya Karena gue berapa kali pernah pake Dan cukup jauh gue di kelapa garing sampe suntur Gue pake itu Bisa Cuma kalo yang pake orang lain gitu kan Misalnya gue bisa tolong orang kantor Tolong ambil mobil gitu kan Gue suruh pake yang 2 gitu kan Mungkin agak sulit Tapi kalo ini dia agak sedikit mudah Nah ini kita bisa liat Bisa gede banget Ada fitur-fiturnya Yang pertama ini ada speed limitnya Terus ada Ada petirnya Ada gen halitar mungkin Ada fast charging mungkin ya Terus ada ABS Jadi dia udah ada RAM-nya Dan ada E-ABS Terus ada battery protection Jadi kalo misalkan kita kecas segala macem Dia gak akan meleduk gitu ya Sama dia ada echo mode-nya Nah kita buka aja sekarang Nah ini ada petunjuknya ya Dibuka Nanti ini seperti ini Di-lock dulu Habis itu yang di-lock bagian stangnya Udah habis itu tinggal dibaut Selesai Wah Sebenernya gue pesannya warna hitam Tapi karena warna hitamnya habis Jadi yang ada warna putih Ini ada Apa nih ya Ya ada buku berbahasa Cina Ya begitulah Gue juga ngerti Gimana cara bacanya Lanjut Angkatnya dulu Oke Baru ini kita angkat Terus disini ada Ada selang Wah nyala Batunya full Wah ada lampunya Cetalan lama Mati dia Oke kita angkat Gak seberat itu kok Gak sementeng Sudah ya Ini udah masuk Gak ingin Sudah Oke Terus ini tinggal di Baut Bautnya ada disitu Coba cek Gasnya tuh begini ya Gasnya begini ke bawah Terus ada ini Ini remnya disini Remnya cuma di bagian belakang doang Ini ada chargernya Chargernya itu cukup besar Seperti ini Dia chargernya bukan USB type C Atau segala macam Jadi gak bisa pakai powerbank Kan kalau pakai powerbank seru juga Oh iya Ini biasa Barang Cina pasti Ininya Jepeng 2 Jadi mesti pakai adapter lagi Apalagi tuh Oh ini dia Bautnya yang ngumpet rata Gue biasanya ada suatu itu baca buku manual Coba baru-baru bahasa Cina semua gak bisa dibaca Nah Ini dia Cuma ini warna putih kayaknya bakal cepat kotor ya Ini gak bisa dipakai buat ngerem ya Oke Sudah jadi Ini tinggal diginiin Terus ini ada locknya nih Nah jadi dia gak bakalan di jalan Dibat-ibat copot gitu ya Kita buka lagi Giniin Terus ini kan tetap masih pengunci nih Mencet lagi nih bawahnya nih Terut Nah Baru dia akan Ngelipat seperti ini Sudah tinggal di taruh mobil aja Plok Baru jalan Baterainya ada di bawah ya Kayak gini Terus nih bannya Lucu ya Motor listriknya itu di depan Bukan di belakang Makanya depannya dia agak sedikit berat Terus di belakang ini ada Rem cakram Tapi cakramnya bukan hidrolik ya Dia pakai tali kayak rem cakram sepeda Oke Sekarang kita cas dulu sampai penuh Nanti kita akan coba Apakah ini menyenangkan dan direkomendasikan untuk anda beli Atau tidak Nah ini dia Tadi kita ada jalan-jalan Dan sebenernya ini gue bukan pertama kalinya pakai ini ada beberapa kali Iya Sekarang kita ngomongin sekolah spesifikasi ya Ini beratnya 12,5 kg Ya sebenernya gak bisa dibilang enteng Tapi gak bisa dibilang berat juga Dia pakai katanya aluminium aerospace apa gitu lah Aerospace grade Jadi katanya kuat sekali Tapi tetap aja gue gak menyenangkan kalian buat Kalau misalkan lagi bawa Terus tiba-tiba ada polis tidur atau lubang Jangan dihajar Tetap harus pelan-pelan Biar gak cepat rusak Terus Yang gue seneng itu yang gue bilang tadi nih Kita buka Disini ada locknya ya Kita buka dulu ke samping Turunin Pencet lagi Turun Seperti itu Nah Ini tinggal kita masukin ke mobil Betapa praktisnya Wah ada sepatu Taruh Nah udah Tutup Beres Kalau mau ngambil lagi gampang Buka Ini kayak gini ya Taruh Kampelin Udah Nyalain ini dia nyala Tinggal jalan deh Dan dia itu ada fitur safety nya ya Jadi kalau misalnya kita nyalain gini Pencet Itu gak akan jalan Jadi kalau kita mau jalan pakai ini Ini kan dia jalan dia posisinya ya Kita mesti Mesti dorong dulu Baru pencet Baru dia bisa jalan Motor listriknya di depan Jadi dia FWD Terus Baterainya 18.650 mAh Sekitar 30 km Kalau menurut Xiaomi Dan dia bisa ngecas secara kinetik Artinya kalau misalkan lagi turunan Terus kita lagi Pakai biasa aja Kita dorong begini ya Ini diginiin tuh Juga masih enteng gitu loh Dia akan otomatis ngecas Jadi kalau misalkan udah mau habis Kita dorong aja biasa Dia otomatis ngecas kok Kurang lebih kayaknya Tapi gue gak tau Pasti lama banget ngecasnya dengan cara seperti itu Dan untuk ngecasnya sekitar 2 jam Sampai 6 jam Tergantung sih Biasanya kalau awal-awal dia fast charging Habis itu jadi melambat Nah Dan gak cuma itu aja Nah secara desain sebenernya dia ada IP57 Jadi sudah bisa kena air Genangan segala macam udah bisa Tapi meskipun begitu Gue tidak menyarankan untuk melibas banjir Atau genangan pakai ini Kalau bisa dihindarin aja Karena di buku petunjuknya juga gak boleh kok Bahkan Kalau lagi hujan Kalau bisa jangan dipakai Nah Kita lihat lagi soal desainnya Di belakangnya sudah cakram Belum pakai hidrolik Di sini ada Nah Ada standarnya Buat naro seperti ini Terus di sini Ada port buat charger Kayak gitu Tapi sayangnya portnya tuh port khusus ya Bukan port kayak USB Type-C Atau micro USB Karena kalau cuma 18.000 mAh Pakai powerbank pun juga bisa Lumayan kan 16.000 mAh Dan sekali pengisian cas Itu bisa sampai 30 km Tapi gue rasa Kalian juga makanya gak sampai 30 km Karena Pakai begini untuk jarak jauh Itu rasanya kaki cukup pegel Karena kan perbukaan jalan kan Gak rata ya Apalagi Bannya kecil Rasanya tuh agak goyang-goyang Tapi dibandingkan otopad biasa Dia lebih enak Karena dia bannya tuh Kayak ban motor Pakai angin Jadi bukan Ban yang karet Bener-bener karet padet Makanya pas kita lewatkan posidur Terus segala macam Dia masih rasanya Cukup membal Dan cukup enak Dan tadi Yang pas kita buka Ada selang itu tuh Itu sebenarnya bukan selang Tapi itu adalah Buat mompak bannya Kurang lebih kayak gitu Tapi minusnya adalah Kalau kalian nginjek paku Atau yang tajam-tajam Itu bisa bocor Tengah jalan Tapi tenang aja Speppartnya banyak kok Mulai dari bannya Remnya Terus sampai baterainya Itu udah ada yang jual Di Shopee Tinggal dicek aja Sama disini dia ada Disini ada remnya Sebelah kiri Terus indikatornya Kayak gini doang Jadi cuma pencet sekali Pencet yang tangan lama Buat matiin Pencetnya lah sekali Ini dia akan ngeliat Baterainya berapa Terus sebenarnya dia udah ready Pencet sekali lagi Buat nyalain lampu Bagian sini Dan bagian belakang Nah lampunya ini juga lucu Dia lampu belakangnya cuma satu ya Tapi pas kita nginjek rem Dia jadi kelak-kelip Nah kurang lebih kayak gitu Jadi cukup safety lah harusnya Dan kalau kalian pake beginian Di jalan raya Itu biasanya pake helm segala macam Karena potensi buat jatohnya itu Menurut gue Agak lumayan Karena pas dipake itu Dia gak begitu stabil ya Karena dia punya ban yang kecil kan Jadi Masih agak goyang-goyang gimana gitu Dan kalau lewati pos tidur Kalau bisa Jangan sambil digas Kenapa? Karena nanti ban depannya akan berdecit Ketika dia lompat Terus dia Muter terlalu kenceng Bunyi Kik gitu Nah cepet abis nanti kan Gak esik Tapi so far Gue puas banget sama ini Kecepatannya lumayan kenceng Sampai 25 km per jam Gue pake itu paling 22 21 Terus juga gampang Dimasukin Baterainya tahan lama Pokoknya dengan harga 6 juta Menurut gue sih So far Ini memuaskan Oke Itu aja vlog kita kali ini Sampai jumpa di vlog berikutnya Jangan lupa untuk like video ini Subscribe dia kalian belum Dan sampai jumpa di vlog berikutnya Kalau kalian udah punya beginian Comment di bawah juga Bye Cuma ya Ini warna putih gini ya Ini tuh cepet banget kotornya deh Ini tuh udah begitu coba Tadinya putih banget kan padahal Harusnya belinya warna hitam aja Tapi nanti kayaknya bakalan gue air beras deh Biar keren Yo Nanti kayaknya bakalan daya Tadinya bakalan